Pertanyaan kedua, ini ada pertanyaan dari Instagram at alvin underscore juniansah Assalamualaikum Ustadz Habib Saya mau bertanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Doa atau zikir sesudah sholat itu sebenarnya wajib atau sunnah ya Dan bagaimana hukumnya bila sehabis selesai sholat Langsung kembali beraktivitas atau tidak pakai doa-doa Atau zikir sebagaimana yang dilakukan imam di masjid Mohon pencerahannya Ustadz Habib Biar saya lebih mengerti dan selalu istiqomah Dalam menjalankan sholat fardul lima waktu Amin, syukurkan Ustadz Habib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh, bagus sekali pertanyaannya Boleh dijawab, syekh, silahkan Masya Allah Ini perlu ibu stud khusus ini Masya Allah Singkat, kalau zikir sesudah sholat itu bukan wajib Itu sunnah Tapi jangan sampai tinggalkan Singkat Kalau misal tidak bisa duduk lama Ikut zikir bersama imam Kalau imam bacaannya lama panjang Boleh baca zikir sendiri Walaupun misal kubur mau keluar dari masjid Sambil berjalanan baca zikir Khusus ini ada dua Tolong jangan tinggalkan Zikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar Kalau panjang Saya kasih zikir yang singkat Dari Rasulullah SAW Subhanallah, 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 Subhanallah 10 kali 10 kali saja bukan 33 Subhanallah, 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 Subhanallah 10 kali Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar Allah Akbar, 10 kali Nabi s.a.w. bersabda dalam hadis Miatun Khamsona wa mi'ah Seratus lima puluh di lisan Karena tiga puluh kali lima jadi seratus lima puluh Seratus lima puluh di lisan Seribu lima ratus di mizan Seribu lima ratus Pahala di mizan Yang kedua, tolong Walaupun keluar dari masjid, menuju mau beraktifitas Jangan tinggalkan ayatul kursi Allahu la ilaha Karena yang baca ayat kursi Sesudah salat farduh Lima waktu, tidak ada yang menghalangkan dia Dari surga kecuali mati Yang menjaminkan kita masuk ke dalam surga Baca ayat kursi sesudah salat farduh Walaupun sudah Lepas dari masjid ke luar Mau mulai beraktifitas Dalam berjalanan, boleh baca zikir Allah, Masya Allah Alhamdulillah, terima kasih saya jawabannya Luar biasa Baik jamaah, Alhamdulillah hari ini Kita dapat ilmu banyak sekali Zikir-zikir yang sangat penting Untuk kehidupan kita Dan insya Allah Kita akan tutup oleh Doa dan muhasabah dari Ustaz Jam Silahkan guru Tabi, guru, guru